Shalom selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Mersyukur atas anugerahnya hari ini Mari bersama-sama siapkan hati kita Untuk kita menyembah kepada Tuhan Betapa dasyat dan ajaib perbuatan Karena selamanya Engkau tetap Allah kami Betapa dasyat Engkau Tuhan Mencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya Engkau Tuhan Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiapmu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya Engkau Tuhan Ku sembangkau Yesus Hanya Engkau Alah dihidupku Tidak ada yang lain Hanya Kau Hanya Engkau Tuhan Selamanya Engkau tetap Allah Walau dunia Semua berguncang Tak tergoyahkan Kau tetap Allah Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiapmu Tak terukur panjang setiap Allah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hanya kau, hanya engkau Tuhan, selamanya kau tetap alat. Walau dunia semua berunca, tak tergoyakan kau tetap alat. Tak tergoyakan kau tetap alat. Tak tergoyakan kau tetap alat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat pagi hari yang kau berikan pada kami. Terima kasih buat udara yang segar. Terima kasih buat kesihatan badan yang kau berikan pada kami. Rindu hati kami Tuhan sebelum kami mulai aktivitas pada pagi hari ini. Untuk kami mengawali dengan perundungan sebegian dari firmanmu. Mari Bapak, berfirmanlah pada tiap-tiap kami. Dan kami siap untuk menangkannya. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Perundungan kita pada pagi hari ini diambil dalam ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 19. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenekmu yang mula, hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yaitu kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah laki kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dasyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang memilah hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing, dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu harusnya kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi, renuan kita diberi judul Kasih Pada Orang Asing. Ketika teman-teman saya tinggal di Moldova, salah satu negara termiskin di Eropa, mereka dibuat terharu oleh sambutan hangat yang mereka terima, terutama dari saudara seiman di sana. Suatu kali mereka membawa sumbangan pakaian dan sembako untuk sepasang suami istri di gereja mereka. Pasangan itu sangat miskin, tetapi masih bersedia menjadi orang tua asuk bagi beberapa anak. Mereka memindangkan teh manis dan makanan, dan memperlakukan teman-teman saya lainnya tamu kehormatan. Teman-teman saya pulang membawa buah tangan, berubah buah-buahan dan sayur-sayuran. Mereka sangat kagum pada kebaikan hati dan keramahan pasangan itu. Orang-orang Kristen itu menunjukkan keramah tambahan sebagaimana Allah telah diperintah Allah kepada umatnya, orang-orang Israel. Dia memerintahkan mereka untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi dia beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu dan dengan sekenap jiwamu. Terdapat dalam ulangan 10 ayat 12. Bagaimana orang Israel menjalankannya? Jawabnya ada di beberapa ayat kemudian. Haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat yang ke-19. Menyambut orang asing sama dengan melayani dan memuliakan Allah. Menunjukkan kasih dan keperluan berarti memperlihatkan iman mereka kepada Allah. Kondisi kita mungkin berbeda dengan kondisi orang Moldova atau orang Israel. Tetapi kita juga dapat menunjukkan kasih kita kepada Allah lewat sikap kita yang terbuka menyambut orang lain. Baik dengan membuka rumah kita atau tersenyum ramah kepada orang yang kita temui. Kita dapat meneruskan kasih dan perhatian Allah di dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa yang terluka dan kesepian. Orang percaya menunjukkan kasih Allah lewat keramahan mereka. Amin. Firman Tuhan sampai sekian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak buat firmanmu yang mengajarkan kami. Untuk kami boleh bersikap ramah kepada siapapun. Bukan hanya kepada orang yang kami kenal saja. Bukan hanya kepada orang yang dekat-dekat dengan kami saja. Tetapi kami boleh bersikap ramah kepada siapapun orang asing yang kami temui. Ajari kami ya Bapak untuk kami juga tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan jika lo seminta lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya kau memberkati kami, memberkati guru-guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Dan selamat menjalankan pelajaran online selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.